Hei, selamat datang di Hex Room Jadi banyak yang bilang, kak coba tonton channel ini Coba tonton video-videonya Karena videonya itu bener-bener horror banget Disitu banyak banget penampakan Dan penampakannya jelas banget Dan orangnya juga bener-bener pemberani gitu Dan channel itu bernama Dunia Nyata Nah salah satu video dari channel ini Itu tuh sempet viral juga di Instagram Dan ada yang ngetag gue juga Dan akhirnya gue tonton tuh dikit Disitu dia ceritanya ngetapel pocong Ya jadi ada penampakan pocong gitu Terus diketapel sama dia Dan itu pocongnya jelas banget parah Nah gue penasaran sih Katanya channel ini real Bener-bener 100% real Semua penampakan yang ada Itu juga bener-bener penampakan yang ketangkap sama kameranya dia Dan menurut gue itu keren banget Kalau emang bisa kameranya ngerekam penampakan sejelas itu Karena sejauh ini gue sendiri Kalau ke tempat-tempat horror, ke tempat angker Bahkan sampai ke hutan pun Yang dimana hutan itu ya tempatnya mereka tinggal kali ya Bisa dibilang Itu gue gak pernah mendapatkan penampakan Yang jelas sejelas itu Nanti kalian bisa lihat sendiri deh Seberapa jelas penampakan yang ketangkap sama kameranya channel dunia nyata ini Nah tapi Walaupun gue gak pernah nih Dapat penampakan yang sejelas itu Gue sering banget Tanpa sadar atau dengan sadar Itu denger sesuatu dan akhirnya kerekam di kamera Dan itu udah beberapa kali gue bahas di video-video gue Nah kali ini gue pengen tau sih Video-video dia yang lain Atau kelengkapan dari video yang ketapel pocong itu Tapi gue disini gak pengen memastikan ini real atau enggak Atau mengejudge dan sebagainya Enggak Tapi gue lebih ke gue pengen nge-react aja Sesuai dengan apa yang gue liat dan gue tonton Gitu ya Oke Dan buat kalian nih yang kalian ngikutin channel dunia nyata ini Gak perlu baper-baper kalo gue ngomong sesuatu Karena gue bakal ngomongin sesuatu yang sesuai apa yang gue liat Gitu aja ya Jadi fair Dan kalo misalnya kalian juga tertarik sama konten-konten kayak gini Yang ngasih penampakan sejelas itu Bisa kalian subscribe aja dunia nyata Silahkan di subscribe By the way ya kayak yang gue bilang kemarin Banyak banget channel-channel dan konten yang udah kayak gini Bahkan ini ada yang ekstrim banget kayaknya Penampakannya ada sejelas itu gitu kan Dan kayaknya gue pikir Buat mempertahankan outside room dengan konsep yang lama Dan hanya seperti itu Bakal kalah nih kayaknya sama konten-konten yang kayak gini Karena di konten gue sendiri emang gak pernah Buat sengaja cari penampakan Suara dan sebagainya sama sekali gak pernah Kalian pasti tau lah ya Kalo subscriber lama udah ngikutin gue lama Gue ngelakuin itu Cuman buat sekedar have fun Adrenalin dan sebagainya Jadi emang gak pernah nyari-nyari yang kayak gini gitu loh Oke Kita coba aja Tonton videonya satu persatu Mungkin nanti beberapa lah gue tonton Gue pengen liat Waktu penampakannya tuh seperti apa gitu Oke Nah sekarang kita udah masuk ke channelnya Kita liat Mungkin kayaknya ya Dari channelnya Gak ada ini Wajahnya sih kayaknya ya Karena disini gak ada kayak foto-fotonya di Ya kita liat aja dulu deh videonya Gue sih udah liat sedikit ya Tapi itu di Instagram Jadi kita coba cek Yang kemarin gue tonton di Instagram Ngetapel pocong pake ketapel Ini yang kemarin di Instagram Terus yang paling baru Tiga hari yang lalu Itu ada Mukul kuntilanak pake panci Ke Kepalanya Lepas Ke kepalanya maksudnya gitu ya Ini agak sedikit ini ya Agak sedikit lucu juga ya Judul-judulnya Kita coba tonton yang pocong dulu ya Mungkin ini bakal gue skip-skip Karena gue pengen liat bagian Paling horornya gitu Kita coba dulu deh tonton deh Oke ini Awal video udah kayak gini ya Oh ini kayak teasernya mungkin ya Oke bentar Gue pause dulu Ini gue fullin dulu Biar lebih gampang Lebih enak nontonnya Bagian ini Langsung dia kasih teaser Bagian ada penampakan pocongnya Dan ini penampakan pocongnya Ini kalo beneran gila banget sih Ini bener-bener jelas banget sih Nah di bagian sini Di awal-awal video Setelah bumper Itu ada Kayak pesannya gitu Buat openingnya Tulisannya adalah Video ini adalah real Oke dia Mengaku atau dia Menyatakan bahwa Videonya Itu real Oke ya Tidak ada rekayasa Atau editing Dalam video ini Saya bukanlah seorang Pengedit video Saya bukanlah seorang Pengedit video Oke Terus ini yang edit siapa Dan Bagi anda yang merasa Bahwa video ini edit Atau settingan Silahkan buat Satu video Yang seperti ini Atau silahkan Datang ke alamat saya Untuk melakukan Pencarian hantu Atau explore Bersama saya Hubungi Via email Atau Instagram Dunia Nyata Underscore Ghost Oke Kalo kalian tertarik Mungkin ya silahkan Kalo gue Agak kurang tertarik Sebenernya Setiap orang memiliki Pendapat yang berbeda-beda Ya Jadi jangan pernah Membandingkan satu sama lain Karena disini Saya hadir dengan karakter Atau ciri khas Saya sendiri Bagus Jika tidak suka dengan video ini Tidak perlu menontonnya Apalagi sampai meninggalkan komentar Yang berbau kebencian Iri dan dengki Karena saya tidak memaksa anda Untuk menonton Nah itu juga berlaku Buat kalian semua nih Yang nonton video youtuber Manapun lah Ya kalo kalian gak suka Gak usah tonton Kalo kalian emang Pengen nonton Yaudah Tonton Jadi intinya disini Gue bisa bilang Dia ngomong Ini real ya Ini real Tanpa rekayasa Dan tanpa editing Sedikitpun mungkin Ya gak Gak mungkin sedikitpun lah Karena ini videonya juga Pasti udah diedit dulu Ada tulisannya Kayak gini kan Gak mungkin dia Waktu syuting Di kamera ditulis Kayaknya enggak ya Oke Kita tonton dulu aja Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di channel saya Dunia misteri dan dunia nyata Nah bagi teman-teman Yang ingin melihat kompilasi video Jam 1.13.25 Disana sudah saya Kumpuli Kumpulan-kumpulan video saya Di lapangan Jadi teman-teman Dapat melihat disana langsung Nah teman-teman Kali ini kita meng-export Salah satu tempat Yang cukup seram Dan ini cukup Lama Sudah ditinggali ya teman-teman Seperti yang teman-teman Lihat Ini Nah ini udah lama sekali Ini rumahnya Kosong ya teman-teman Dia ceritanya ke tempat Yang dia bilang anggar Tapi dia enggak bilang Itu lokasinya dimana Dan sebagainya Pokoknya disitu ada rumah Yang rumahnya itu Katanya udah kosong Dan enggak ditinggalin Lama banget gitu Oke Jadi saya Perjelaskan lagi Saya hanya mengatloat video yang real Hanya penampakan saja Jadi video yang tidak Menampakan Saya tidak akan mengupload Oke Dan dia juga Ngomong nih Sekali lagi Dia hanya Mengupload Video yang ada penampakannya Yang enggak ada penampakannya Enggak dia upload Dan dia bilang Kalau videonya Emang 100% real Oke Saya tidak pernah mengedit Gue penasaran banget sih Saya tidak akan pernah mengedit Hantu-hantu yang tidak real ya teman-teman ya Karena saya mencari Yang real saja Biarpun begitu Saya tetap Pedoman dengan channel saya Biar teman-teman dapat melihat Yang real dan yang tidak real Oke kita langsung cepetin aja mungkin ya Bagian dia Waktu Nah ini dia Ini bagian Yang gue lihat Di Instagram ya Ini pertama kali gue lihat Full lengkapnya ini pertama kali Kenapa Maksudnya proses Untuk akhirnya ada Penampakan sejelas itu Itu tuh kayak gimana gitu Gue juga pengen lihat Keluarnya Setan Itu tuh kayak gimana gitu Penasaran banget sih Kita coba lihat ya Ini kalau beneran Keren banget sih Itu kenapa Dia bawa ini ya Buat Apa Masak itu Buat goreng kayaknya Sama jam dinding Dia bawa jam dinding juga Mungkin dia agak kocak ya Mungkin ya Oh Bentar 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 Gue baru sadar nih Ternyata Wajahnya Gue gak tau nih Ini sorry Gue gak tau namanya Ternyata wajahnya disensor Gitu Ternyata wajahnya disensor Mungkin emang dia Berkomitmen Di channelnya Untuk tidak memperkenalkan Siapa aslinya dia Gitu Mungkin seperti itu ya Dan Dia disensor nih Tapi Bentar Ini Sensor Oke Ini disini gue Agak sedikit Ini ya Mengkritisi Sedikit ya Ini pertanyaan aja sih Ini sebenernya cuman pertanyaan aja sih Dia bilang tadi Dia tidak mengedit videonya Dan Dia bukan Pengedit video Atau bisa dibilang Dia bukan editor Mungkin kalau dia disuruh Ngedit Skillnya akan Di bawah Rata-rata mungkin ya Atau basic Atau biasa aja Mungkin ya Tapi disini dia bisa Nyesur wajahnya Dan sensornya itu Selalu bergerak Ngikutin wajahnya Itu lumayan PR sih Kalau gue biasanya Ngedit ya Bikin lingkaran merah aja Buat ngikutin objek Itu PR gitu Bisa Gampang gitu Sebenernya Cuman PR Dia harus nge-tracking Ngikutin terus objeknya Dan sebagainya Tapi Dia bisa Bikin sensor Ngikutin terus wajahnya Oke Berarti bisa ngedit Atau dieditin orang Mungkin aku juga gak tau sih Oke ini jam 2 Oh Dia bawa jam dinding Itu buat nunjukin Kalau ini jam 2 Gitu Oke Oke Gue ini nunggu sih Gue nunggu sih Ini kapan setannya keluar Dan gimana prosesnya setan itu keluar Gue bener-bener 100% Penasaran Itu barusan ada suara Suara Oh mungkin Jalan kali ya Eh bentar 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 Oke Oke Itu ya pocongnya ya Iya loh Itu pocong loh Oke Gue Pause disini Iya sih Bentuknya sih pocong Cuman wajahnya gak jelas gitu Maksudnya kayak putih semua Dari atas sampe bawah gitu Terus dia Kayak agak sedikit transparan Bisa dibilang Tapi kecil banget ya itu Mungkin Itu Arenanya seperti apa Gue gak ngerti Medan tempatnya seperti apa Gue gak ngerti Oh By the way Tadi juga dia keluarnya tuh Fade in Ya Mungkin setan aslinya Keluarnya fade in gitu Gue juga gak ngerti sih ya Dari Transparan Tiba-tiba jadi Kelihatan gitu Kita lanjut dulu deh Oke Pocongnya jalan Kok jalan Gak lompat Oke Jadi Dari Agak jauh gitu Dia Turun gitu Itu mungkin Medannya agak turun Terus gini kali Jadi Dari atas Turun ke bawah gitu Mungkin Oke Dia belum liat Ini dia belum liat Dia belum sadar What Bentar 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 Nah ini Cukup keren sih Gue bilang Ini keren sih Katakan lagi nih deh Agak sedikit Menganalisa ya Kalau itu editan Kayaknya gak bakal Bisa disenterin Kayak gini Kalau itu editan ya Basic ya Edit basic ya Kalau udah ngomongin CGI Dan sebagainya Ya jelas Pasti bisa lah Tapi ini editan basic Kayaknya susah Buat bisa kayak gini gitu Dan ini pocongnya Bisa disenterin gitu Tapi sayangnya Gak keliatan mukanya Dan ya ini Inisiatif dia Waktu liat pocong Adalah mau diketapel gitu loh Ini kalau gue udah beneran lari Ini udah pasti lari gue Orang cuma ada suara doang Gak tau arahnya dari mana Atau gak tau asalnya dari mana Gue lari kok Apalagi liat gini Dan dia dengan santai Ada nampak pocong teman Mantap pak kamu pak Istimewa Diketapel beneran dong Dia sendirian lagi Nah Gak kena ternyata Oke 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 Oh Hmm Ini mau disamperin nih Sama dia nih Tapi pocongnya mundur Mundur terus fade out Nah itu dia Kalau ini rekayasa Dan itu orang Gimana caranya dia bisa fade in Dan fade out gitu Tapi kalau ini editan Tadi bisa disenterin Gimana coba Kayaknya barangnya solid gitu Keren sih Oke Dia nyamperin ya Akhirnya waktu disamperin Gak ada Kameranya waktu dibawa Untuk mendekat ke area Yang tadi ada pocongnya itu Gak ketemu gitu Terus ya videonya selesai disana Cuman tadi Ada sedikit pemikiran gue Ya tadi kebingungan gue Kalau ini rekayasa Katakanlah ya Kalau misalnya ini rekayasa Gimana caranya ada orang Bisa fade in Fade out Kalau itu pocongnya itu orang Pake baju pocong gitu Tapi kalau misalnya Itu editan Gimana caranya bisa disenterin Oke sekarang kita coba Buat nonton yang ini ya Gebu kuntilanak Pake sapu lidi Uh kan Ini solid banget sih Ini penampakannya solid banget sih Disenterin pun Kena cahaya padet gitu Gak tembus sama sekali Ya kayak orang sih Coba kita liat Tapi kenapa setannya liat belakang Ilang dong Emang setan aslinya Ngilangnya gitu ya Gue gak tau sih orang Gue gak pernah liat Tapi kalau yang ini Gak fade in fade out ini Ini kayak Ilangnya dari bawah ke atas gitu Eh kan muncul lagi Muncul lagi dong Kuntilanaknya dong Dan disenterin bisa dong Nah Tapi gimana caranya Dia ngilang sama dia dateng Gak tau gue caranya Jadi kalau dia bilang tadi Kalau misalnya ini rekayasa Coba kalian bikin Yang seperti ini Apakah bisa gitu Dan gue bilang Mungkin gue gak bisa Jadi gue gak ngerti Ini rekayasa atau gak Cukup keren Dan cukup bikin merinding Dan kalau ini beneran Terus terjadi sama gue gitu Wah Enggak deh Jangan sampe Gue pasti udah lari sih Gue liat kayak gituan Pasti udah lari sih Ya intinya gue gak seberani itu Jadi buat kalian Gak usah komen di bawah Buat kak hubungin kak Terus collab kak Sama ini Yang punya dunia nyata ini Gak usah Gak usah gak perlu Karena gue gak penasaran Udah gak penasaran gue Gue juga gak mempermasalahkan nih Ini fake atau gak Gue gak mempermasalahkan Yang penting Ini intinya adalah hiburan Dimana yaudah Kita nonton aja gitu Kalau kita takut Ya dia berhasil untuk Bikin kita takut Dan itu bagus Berarti Jadi sebenernya Apapun yang gue tonton di Youtube Semuanya Itu gue anggap sebagai Hiburan Udah itu titik Jadi gue gak terlalu mikirin Ini beneran Atau enggak Dan sebenernya enggak Semuanya cuma hiburan ya Termasuk konten-kontennya Hex Oke Yang terakhir Jangan lupa buat kalian semua Like, comment, dan subscribe Channel ini Dan biarkan Channel ini terus berkembang Dan Bye